Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat malam ini MP disaran boykot sidang Parlimen 26 Julai jika datang sekadar dengar penerangan daripada Malaysia Deadline. Berita sepenuhnya, memandangkan sidang Parlimen yang telah diumumkan bermula 26 Julai hingga 2 Ogos ini adalah mesyuarat khas ahli Parlimen terutama dalam kalangan pembangkang dicadamkan supaya memboykot persidangan itu. Adun Durian Tunggal Datuk Sofi Wahab berkata, mesyuarat khas yang tidak ada sesi soal jawab itu seolah-olah hendak memperbodohkan ahli Parlimen kerana mereka tidak boleh mengutarakan pandangan atau kritikan. Kerana ia lebih kepada sesi penerangan yang bermaksud satu halah sahaja sekaligus tidak mencerminkan peranan sebagai Parlimen sebagai semak dan imbang kepada kerajaan jika sesi penerangan hanya dibenarkan katanya kepada Malaysia Deadline. Katanya, jika persidangan itu sebagai sesi penerangan, ia tidak perlu dibawa ke sidang Parlimen sebaliknya lebih baik disiarkan sejarah langsung di kaca TV atau radio. Menteri-menteri boleh bagi penerangan melalui siaran langsung seperti di stasiun TV atau radio. Ahli Parlimen sekadar dengar sahaja jadi tidak perlu buat sidang Parlimen, kata beliau. Keputusan kerajaan PN buat sidang khas Parlimen ini katanya benar-benar telah mencabar yang di-Pertuan Agong supaya sidang Parlimen diadakan. Mengapa kerajaan cuba mengaburi mata rakyat dengan membuat sidang khas yang tidak pernah dilakukan ia bertentangan dengan fungsi Parlimen itu sendiri? Boikot sahaja jika MP tidak diberi peluang untuk bercakap atau beri pandangan dan soal balas, katanya. Baginya, kerajaan PN hari ini jelas sebuah kerajaan tidak berwibawa, penakut dan tidak berani berhadapan dengan pembangkang. Mereka tidak sepatutnya takut kerana saya yakin Parlimen bukan tempat hendak berpolitik, tetapi tempat mencari jalan keluar permasalahan COVID-19 yang semakin merucing. MP dalam kalangan pembangkang sudah tentu bersiap sedia untuk berucap dengan idea-idea dan cadangan yang baik untuk diketengahkan kepada kerajaan bagi menangani pendamik ini. Kerajaan ternyata gagal seperti tidak ada idea atau perencangan dan langkah-langkah yang berkesan untuk mengatasi masalah ini, katanya. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.